Kami dari SMK Negeri 1 kesana akan melatih pelatihan untuk keken profil keken 3. Nama saya Ramadhan Cahaya dan saya Koit Alwadi. Melahkan cara mengeken. Buka dulu mobil. Kita cari colokannya. Kita cari colokannya. Ya, kita buka dulu bagasi. Ya, kita akan buka tak mobil. Kita akan tekan kuat dan penopal. Ya, ini namanya alat scan untuk mencari diagnosa kerusakan mobil. Pertama kita enter. Kita cari merek mobilnya, yaitu Suzuki. Dan kita enter juga. Lalu kita red kodenya. Tunggu beberapa saat. Dan muncul kodenya. P011.3. Artinya apa yang rusak? Artinya yang rusak IAT-nya. Sensor IAT-nya. Dan kita cari kesalahannya itu IAT. Dan ini kabelnya. Nih, biar aku. Itu ada sensor udara. Dan kita cari penghubungnya. Nah, itu. Ini namanya. Sensor IAT. Sensor IAT. Pertama-tama kita. Masukkan sensornya dulu. Dan kita pasang. Apa? Kalau kita sudah dipasang, lalu cek. Lalu kita nyalakan kembali mobilnya. Dan periksa scan-nya kembali. Dan periksa scan-nya kembali. Yaitu enter. Dan cari dial nota kodenya. Dan cari merek mobilnya. Di sini kita R3 tuh. Dan sejuki merek mobilnya. Dan enter. Dan head kodenya. Tunggu beberapa saat. Kita hapus dulu kodenya. Pilih enter. Enter. Enter laki. Dan nunggu. Bisa dihapus kodenya. Kita enter kembali. Exit. Dan baca kembali kodenya. Dan itulah. Foul kodenya. Artinya tidak ada problem. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.